Bapak ini kan kepala staf kepresidenan, tapi orang masih banyak tanya ini Pak, KSP ini apa sih sebenarnya gitu? Oke kita sambil ngopi kali ya. Kayaknya memang sudah cukup membaur dengan anak-anak milenial ini. Jangan kita melihat negara ini dari satu sisi. Jadi janganlah bangsa ini yang mengaku satu keluarga besar, membangun sebuah komunikasi yang tidak produktif. Yang ujung-ujungnya adalah menuju kepada perpecahan. Jadi jangan mengomentari sesuatu yang gak ada bertanya dong, itu kan ilusi dong. Masih ada pertanyaan lagi nih. Masih banyak ini sebenarnya. Sobat Medkom, kembali lagi di Kepo. Jangan ngaku asik kalau belum kenal politik. Kali ini saya akan berbincang dengan tokoh yang cukup populer, karirnya cukup cemerlang. Dan kalau dulu sih ketemu dengan orang ini serem banget. Siapa dia? Kepala Staf Kepresidenan. General TNI Purnawirawan, Dr. Moldoko SIP. Yuk kita ikuti perbincangannya. Dari Mekong pak, maaf. Mengganggu di tengah-tengah kesibukannya ini kayaknya. Sekarang lagi hari aktif kan jadi. Saya terpaksa aja ke sini ya. Karena sudah berkali-kali di, apa, mencoba untuk bertemu. Susah banget ini ya. Sorry, jadi kadang-kadang kita jadwalnya itu mas suka, mendadak-mendadak begitu. Jadi saya khawatir juga kalau nggak ngasih waktu yang fix gitu. Tapi setiap saat kalau lagi longgar begini, nyerobot juga bisa. Oh, bisa berarti ya? Wah, saya sih khawatir. Karena Bapak ini, kita tahu sebagai Panglima, kalau kita nyerobot bisa disangsi. Habis kita. Mau nanya apa nih? Bapak ini kan kepala Staf Kepresidenan. Tapi orang masih banyak tanya nih Pak. KSP ini apa sih sebenarnya gitu. Karena kan ada set nek, ada seskap, ini sebenarnya apa sih? Ya mungkin karena ini baru juga di jamannya Pak Jokowi ya. Bisa dijelaskan mungkin? Ya, jadi kalau urusan-urusan ke negaraan itu yang menangani men sesnake ya. Kalau urusan ke pemerintahan yang menangani men sekkap. Men dari sekretaris kabinet, sekretaris kabinet. Men sesnake itu presiden selaku kepala negara. Dan KSP ya, kepala Staf Kepresidenan itu lebih ke political oriented ya. Political wing. Kalau di Amerika itu ada West Wing ya. Political wing di sini. Nah di sini memang mengelola isu-isu ya. Isu-isu strategis. Tugasnya yang diantaranya ada mengelola isu-isu strategis. Berikutnya untuk kepala Staf Kepresidenan yang kedua tugasnya adalah melakukan komunikasi politik. Kita bisa melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak. Sehingga nantinya mungkin akan menjadi perhambatan dalam berkomunikasi. Memunculkan ketegangan-ketegangan, itu kita paksa. Pak, ini kan sudah berjalan pemerintahan Pak Jokowi, udah 4 tahun. Apa capaian-capaiannya yang cukup menonjol? Wah ini udah mulai serius nih pertanyaannya. Kita sebaiknya duduk kali ya. Biar nanti lebih nyaman. Begini, saya menjelaskan dalam konteks ini mesti menggunakan angka-angka ya. Memang tidak bisa dihindari karena kita akan berbicara data ya. Nanti itu ya teman-teman yang dengerin supaya disimak dengan baik gitu. Kadang-kadang gak sabar itu dengan angka-angka. Satu, pertumbuhan ekonomi. Di tengah-tengah situasi global yang turbulent seperti ini, pertumbuhan dunia kurang lebih 2,5 persen, kita masih bisa 5,17 persen ya. Ini tidak mudah mempertahankan pertumbuhan seperti itu ya. Berikutnya yang kedua, inflasi kita. Inflasi kita relatif cukup stabil ya. Di angka 3,5 persen. Maknanya apa? Bahwa daya beli masyarakat disitu terjaga dengan baik dengan inflasi seperti itu. Tapi kalau inflasi kita memiliki melesat di 8-9 persen, maka kecenderungan daya beli masyarakat Indonesia menjadi lemah. Tapi masih saja orang-orang di luar menilai justru nol capaian dari pemerintah ini. Ya itu karena apa? Karena ada political interest gitu. Ada tujuan-tujuan politik yang ingin membelokkan kondisi yang sesungguhnya. Padahal ini kan enggak bisa lah mengatakan sesuatu yang sebaliknya. Karena kita betul-betul data kita itu keluar enggak bisa sembarangan. Ntar diketahuin oleh World Bank, diketahuin oleh yang lain gitu ya. Seperti tingkat pengangguran kita juga turun dengan baik. Berikutnya, kemiskinan kita ini sebuah prestasi. Baru kali ini kemiskinan kita itu 9,8 persen di bawah satu digit ya. Ini angka-angka ini enggak bisa dihindari karena ini sebuah indikator ya. Indikator yang masyarakat harus paham, harus tahu. Karena apa? Kalau enggak nanti ya berbicara itu menggunakan ilusi nanti repot kita. Jadi jangan mengomentari sesuatu yang tidak ada datanya. Itu kan ilusi dong. Menyinggung soal tenaga kerja. Ini kan orang masih dalam tanda kutip mencurigai bahwa Indonesia justru diserbu oleh tenaga kerja luar katanya. Benar kan? Orang masih dalam tanda kutip masih mencurigai bahwa Indonesia justru diserbu oleh tenaga kerja luar katanya. Memang akhir-akhir ini saya lihat bapak sudah mulai sering nongkrong di tempat ngopi. Kayaknya memang sudah cukup membaur dengan anak-anak melinia. Asik pak. Jam lima lah ya. Cukup bagus pemakanannya ya. Ada munas, ada gedung. Semua bisa. Perpus nas. Keren ya? Asik juga.